diaduk ini tertek 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 dia apa yang kalah ini kalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera oke kali ini kita lanjut carikan kita panen lagi dulu tapi ini sudah dipanenin tadi waktu sahur sudah selesai jadi kita cari sisa-sisa orang buri semoga masih ada penuh airnya itu airnya itu ayo ya 2 panter おわ てぃ ちょっと m Kita dipenuhi Lihat ini mantap banget ini kerecoh atau tutut atau apa tempat kalian namanya ini 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 cili-cili ini cili-cili ya? pokoknya terbaiknya di mirim iya, jangan sampai karena lama gak makan kerecoh jadi saya cari jadi makan sendiri oke 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 ini disini biasanya dipakan bebek kalau di kota-kota ini seperti rebutan buat dimasak mengkarang ciri kasih ya kita lanjut ntar saja kita cari terus kita begitu tajam saya kira-kira kan gabet tadi nih nih saya kira kan gabet tadi ya ternyata ini sudah cabet dia ini namanya komodo biar pusing dia biar pusing dia pinggang gilang mampu terimak kita punya banyak panggilan kucing berlumut tembak ada scout Oke ini seluruh hasilnya dapat kereco karena memang sudah telat tak ada papanya ini tambahin kita ambil secukupnya Oke nanti kita review lagi proses untuk memasaknya budal kosong mulai gotong kereco ini guys jadi sebelum dimasak atau di godok itu direndam dulu biar lumpur-lumpur yang masuk ke dalam keong sawah ini dimuntahkan habis itu kita bersihkan lumpur lumut-lumutnya ini nah kayak ini lumut-lumut ini Hai dengan cara di op 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 ini terus terus dibilasi dengan air Hai Nah nanti juga sudah bersih ya gak bersih-bersih amat pokoknya yang yang penting kelihatan bersih karena kalau habis kita kodok ntar dibersihkan lagi ini gelur keong sawahnya tadi habis saya rendam sekitar empat jam tadi habis saya rendam terus saya bersihkan lumut-lumutnya terus ini langsung saya apa itu namanya dikodok apa ya di masak lah dikodok apa di sini pokoknya ya di ini di ini oke habis di ini langsung nanti kita cuplik kalau kalian penasaran apa itu dicuplik ya tunggu selanjutnya nah kalau tumpinya ini namanya tumpi kalau di sini nah ini tumpinya sudah lepas nah kayak gini berarti sudah siap untuk dicuplik Oke jadi kita matikan dulu kompornya ini tadi saya kenal pas nyiduk-nyiduk sama sendok kena air panas panas banget Oke jadi menu buka puasa ntar buka puasa ntar adalah kereco bumbu rica-rica Oke kita matikan kompornya dulu oke oke sesudah kita matikan kompornya kita diriskan kita taruh kecil ya ayah 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 nah ini guys tahap ketiga yaitu nyubli jadi nyubli itu maksudnya gini masih dulur nah ininya di tarik keluar sambil diputar tangannya street Nah gitu terus yang paling ujungnya ini dibuang kotorannya ini nah buang oke lagi nah ini nyamanya nyubli Oke ini dicangat jarum curup terus diputar sangangnya si nah ini sudah lepas sendiri kotorannya kalau yang orang jualan di pinggir-pinggir jalan itu dimasak entah apa masakan apa namanya guli atau apa itu yang ada serap kelapanya itu itu dipangkas ujung ininya saja ujung cangkangnya ini jadi dipangkas sambil buang kotorannya nah dimasak sama cangkangnya itu ada kuahnya itu yang orang-orang jualan di pinggir jalan jualan kerecoh kalau ini rencana saya masak rica-rica jadi saya ambil dagingnya saja nah ini ininya yang diambil ini dulur sudah selesai proses pencubli hanya lihat ini dagingnya ini tinggal dibumbu dimasak terus buat buka puasa dan ini telur ini dulu biasa dibuat permainan pencangnya ini bisa dibuat permainan jadi permainannya itu gini ini dimasukkan ke jentik ini tapi sekarang sudah besar tanganku jadi gak gak muat dulu waktu kecil nah gini jadi diadu diadu gini jadi kalau yang kalau yang berlubang itu kalah dan kalau yang tidak berlubang menang ini berlubang ini berarti kalah ini seru banget diadu gini ah kertek 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 kia apa yang kalah Oh ini kalah gantian lihat berlubang ini berarti kalah ini yang menang gitu dulu saya main gini sampai jari saya sini sobek ini sobek masih berdarah banyak banget seru banget pokoknya dulu oke ke sini kita lanjut masa ini ini guys bumbunya saya telat saktrit sudah diulek sama istri saya ini nih bawang merah bawang putih cabe garam tadi saya tinggal bersih-bersih rumput-rumput di belakang rumah ini ini sudah dimasukkan kes kubunya guys ini gue sih dulu gue sih juga jadi masukkan Rija-rija kreco atau besusul atau putut atau peyam sawah Ini tinggal dimasukkan di sini ke peyam sawahnya Langsung kita masukkan ke peyam sawah Kemudian kecapnya dimasukkan Ini dulur sudah siap disajikan tinggal menunggu berkumandangnya adan maghrib lalu kita berbuka puasa dengan menu Ini kreco atau besusul atau putut Ini dulur Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh